Selamat menikmati 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 Yuk kita persiapkan hati kita Untuk memulai ibadah pada pagi hari ini Sambil sama-sama kita nyanyikan Jadikan aku itu Ku datang ya Bapak Dalam kerinduan Memendang keindahanmu Ku berikan segalanya Semuanya yang ada Ku ingin Ku ingin menyenangkan Hatimu Oh Tuhan Ku datang ya Bapak Ku datang ya Bapak Dalam kerinduan Memendang keindahan Memendang keindahanmu Ku indah Yang kau pandang mulia Seturut karyamu Di dalam hidupku Ajar ku berharap Hanya kepadamu Hatimu Hat dan setia Kepadamu Kepadamu Tuhan Ku datang ya Bapak Dalam kerinduan Tuhan Memendang keindahanmu Ku berikan Ku berikan segalanya Semuanya yang ada Ku ingin Menyenangkan Hatimu Oh Tuhan Jadikan Jadikan aku Indah Yang kau pandang Mulia Seturut karyamu Di dalam hidupku Ajar ku berharap Hanya kepadamu Hatimu Hat dan setia Kepadamu Tuhan Jadikan aku Indah Yang kau pandang Mulia Seturut karyamu Di dalam hidupku Ajar ku Ajar ku berharap Hanya kepadamu Taat dan setia Kepadamu Tuhan Mari kita bangkit berdiri Jadikan aku Indah Yang kau pandang Mulia Seturut karyamu Seturut karyamu Di dalam hidupku Ajar ku berharap Hanya kepadamu Taat dan Setia Taat dan Setia Taat dan Setia Kepadamu Tuhan 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 Yuk semuanya sikap doa Mari sama-sama kita berdoa Bapak yang bertata dalam kerajaan sorga Kami mengucap syukur Tuhan Atas hari baru yang masih kau berikan Pada setiap kami Kami masih diberikan kesempatan Untuk beribadah bersama-sama Walaupun melalui online Tapi kami tetap mengucap syukur Karena kami yakin Tuhan Engkau tetap hadir dalam setiap hati kami Terima kasih Tuhan Yesus Kami serahkan ibadah kami ini Dari awal sampai pada akhirnya Kedalam tangan engkau Biarlah engkau yang berkarya dalam hati kami Kami siap untuk memuji Tuhan Hanya di dalam namamu Kami telah berdoa dan mengucap syukur Sama-sama katakan Amin Tetap bangkit berdiri Kita mau tetap memuji Tuhan Kita nyanyikan lagu Doremi Duh itulah dosamu Re-relahkan hatimu Miminta pada Yesus Fah-fahami firmannya Sosobatmu Sosobatmu yang setia Lala memenunggumu Sisilahkan dia masuk Dosamu dihapuskan Duh itulah dosamu Re-relahkan hatimu Duh itulah dosamu Re-relahkan hatimu Re-relahkan hatimu Mi-minta pada Yesus Fah-fahami firmannya Fah-fahami firmannya Dosamu dihapuskan Dosamu dihapuskan Dore mi fa sol asido sol do Silahkan duduk Ya adik-adik, dari tadi kita kan udah memuji Tuhan Menyembah Tuhan, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan Tapi sebelumnya kita akan menyembah dia terlebih dahulu Mari kita menyembah dia, kita nyanyikan Seperti yang kau ingin Bukan dengan barang fana Kau membayar pengusaku Dengan darah yang mahal Tidak ada nuda dan celah Bukan dengan lemas pera Kau menembus diriku Oleh segenap kasih Dan pengorbananmu Ku telah mati Dan tinggalkan Cara hidupku yang lama Semuanya Sia-sia Dan tak berarti Lagi Hidup ini Ku letakkan Tuhan Pada mesbamu Ya Tuhan Jadilah Jadilah Padaku Seperti Yang kau ingin Bukan Bukan dengan barang fana Kau Kau membayar Berdosaku Berdosaku Dengan darah Menebus Menebus diriku Cara Cara hidupku Yang lama Semuanya Sia-sia Dan tak berarti Lagi 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 Hidup ini Kuletakkan Pada mesbamu Ya Tuhan Jadilah Padaku Seperti Yang kau Ingin Ini Ku telah Mati Dan Tinggalkan Cara Hidupku Yang lama Semuanya Sia-sia Dan Tak berarti Lagi Hidup ini Ku letakkan Pada mesbamu Ya Tuhan Jadilah Padaku Seperti Yang kau Ingin Jadilah Padaku Seperti Yang kau Ingin Ingin Jadilah Padaku Seperti Yang kau Ingin Ingin Jadinya Kami akan mendengarkan Firman mu Ya Tuhan Berbicara Berbicara kepada kami satu persatu Tuhan Biarlah setiap firman yang diberitakan Dapat tertanam dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Hancurkan batangan segala kerja kuasa kegelapan yang ingin Merusak konsentrasi kami ketika kami mendengarkan firman mu ya Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami siap mendengarkan firman mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Silahkan duduk Halo adik-adik Tiba saatnya sekarang kita untuk mendengarkan firman Tuhan Sudah siap belum? Sudah siap belum sama alkitabnya? Sudah siap belum sama catatannya? Sama alat tulisnya? Kalau sudah siap semua yuk kita mulai firman Tuhan hari ini Nah sekarang kakak mau tanya dulu nih Diantara adik-adik pasti ada yang suka main game kan? Coba adik-adik selama ini sudah bermain berapa game? Kayaknya adik-adik lebih jago ya main game daripada kakak Nah kakak mau tanya nih Pasti di setiap game itu ada yang namanya game over kan? Game over Kalau misalnya biasanya nih kita kena game over kalau kita sudah kalah Karena kita melakukan kesalahan Misalnya kita salah pencet Kita salah strategi Kita kurang senjata Kita kalah sama musuh karena kita melakukan banyak kesalahan Dan akhirnya kita tetot game over Nah kalau tadi kakak ngomongin tentang game Coba sekarang balikin lagi pikirannya Sekarang kita mau fokus dengan firman Tuhan lagi ya Nah sekarang kakak mau pindah nih ke dunia nyata Ke kehidupan nyata Sebenarnya kita sebagai manusia Juga seharusnya sudah game over loh adik-adik Kenapa coba? Ada yang tahu? Kenapa kita sebagai manusia seharusnya sudah Sudah selesai sudah game over sudah kalah Sudah tantas menerima Kalau kita dalam game karakter kita itu sudah mati Mengapa demikian? Karena kita setiap manusia pasti berbuat dosa Pasti melakukan kesalahan di dalam hidupnya Pasti setiap hari kita itu tidak bisa lepas dengan yang namanya dosa Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang lolos dari dosa Coba adik-adik ingat-ingat Tadi pagi atau kemarin adik-adik sudah melakukan dosa belum? Dosa adalah ketika kita melanggar perintah Allah Mengabaikan firman Tuhan Tidak melakukan firman Tuhan Itu juga sudah termasuk dosa Pelanggaran itu tidak harus selalu yang berat Misalnya seperti membunuh atau mencuri Tidak harus selalu seperti itu Seperti Adam dan Hawa ketika di Taman Eden Apa dosa yang mereka lakukan? Apakah mereka membunuh? Bukan Apakah mereka mencuri? Bukan Tetapi mereka tidak menaati perintah Tuhan Walaupun kelihatannya seperti sederhana sekali ya kak Tetapi dosa itu sudah cukup membuat Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden Dan menerima kutuk yang terus berlanjut sampai saat ini Sampai masa kita sekarang Oleh karena itu Itulah mengapa Tidak ada manusia yang bolos dari dosa Baik itu kakak Adik-adik sekalian Papa Mama Kakek Nenek Om Tante Semua orang Pasti pernah melakukan dosa Disadari Ataupun Tidak disadari Hal ini sudah tertulis di dalam Alkitab Coba yuk kita buka Alkitab kita Kita baca Roma 3 Ayat 23 Kita baca sama-sama ya Roma 3 Ayat 23 Karena semua orang telah berbuat dosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Tuh seperti yang kakak bilang Semua orang sudah berbuat dosa Karena manusia lahir dalam dunia dosa Dan di ayat yang barusan kita baca di Roma 3 ayat 23 tadi Dikatakan juga akibat dari berbuat dosa Coba ya kita baca sekali lagi Karena semua orang telah berbuat dosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Hal ini menunjukkan bahwa Semua orang Kita semua Sudah berbuat dosa Dan akibatnya Kita kehilangan kemuliaan Allah Itulah mengapa seharusnya Kita itu Seperti yang tadi kakak bilang Sudah game over Kita sudah tidak pantas lagi Masuk ke sorga Kita seharusnya Sudah menerima Kematian kekal Kita itu sudah Seharusnya Masuk ke dalam Kegelapan Yang paling gelap Dimana Disana juga Terdapat Kertak gigi Disitulah seharusnya Kita berada Karena kita semua Seharusnya sudah mati Karena dosa Serem banget ya adik-adik Kita semua Tidak ada manusia Satu pun di dunia ini Yang lolos dari Kematian kekal Karena dosa Tetapi Ada kabar baik Adik-adik tenang saja Kenapa coba kakak suruh tenang Nih kakak akan kasih tau Tetapi adik-adik janji ya Sama kakak Setelah kakak kasih tau Adik-adik harus mengucap syukur Kepada Tuhan Janji Janji coba klingkingnya mana Janji dulu Kalau kakak sudah kasih tau Mengapa kita tenang saja Walaupun kita sudah Seharusnya masuk dalam Kematian kekal Kalau kakak sudah Kasih tau Adik-adik harus langsung Mengucap syukur Kepada Tuhan Oke Nah yuk Kakak kasih tau Masih di ayat yang tadi Di Roma 3 ayat 23 Kita baca kelanjutannya Tapi kita baca dari Ayat 23 aja ya Yuk Roma 3 ayat 23 terlebih dahulu Karena semua orang telah berbuat dosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Ayat 24 Dan oleh kasih karunia Telah dibenarkan dengan cuma-cuma Karena penemusan dalam Kristus Yesus Itulah mengapa kita harus mengucap syukur Karena disini dikatakan bahwa Kita telah dibenarkan Kita telah ditebus oleh pengorbanan Tuhan Yesus Wah Tuhan kita baik banget ya adik-adik Tuhan Yesus adalah penyelamat hidup kita Ingat kita semua pasti sudah berbuat dosa Kita semua adalah manusia yang pernah melakukan dosa atau kesalahan Atau pelanggaran Dan kita sudah seharusnya menerima hukuman Hukuman itu adalah kematian kekal dalam neraka Tetapi dari ayat yang barusan kita baca Kita dibenarkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus Jesus Christ is our savior Dia adalah penyelamat kita Kita yang sudah seharusnya masuk dalam neraka Kita yang sudah seharusnya menerima hukuman mati Tetapi kita tidak menerimanya Karena kita sudah ditebus oleh Sang Juru Selamat Yaitu Tuhan Yesus Kasih karunia tidak membiarkan manusia jatuh ke dalam kematian tekal karena dosa Melainkan Allah menjadi manusia melalui Tuhan Yesus Dan rela mati di kayu salib Menanggung semua dosa umat manusia Dan menyelamatkan setiap orang yang percaya Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16 Yuk kita baca lagi Walaupun ayat ini sudah sangat terkenal Tapi kita baca lagi saja Agar kita menghargai keselamatan yang sudah Tuhan berikan Yohanes 3 ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Jadi apabila adik-adik ingin selamat dari kebinasaan Dari kematian kekal akibat dosa-dosa kita Kita harus percaya kepada keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan Karena tadi di ayat Yohanes 3 ayat 16 dikatakan Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa Melainkan apa? Melainkan beroleh hidup yang kekal Oke adik-adik Nah seperti yang tadi sudah kakak bilang Oleh karena itu jangan lupa ya Kita harus mengucap syukur setiap hari Dan salah satu cara kita mengucap syukur Adalah dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan Hidup menjalani perintah Tuhan Menuruti apa kata firman Tuhan Dan itulah salah satu cara kita menghargai keselamatan Yang sudah Tuhan berikan Oke adik-adik Oke deh sekarang kita baca yuk Ayat hafalan kita hari ini Diambil dari ayat yang tadi kita baca Yaitu Roma 3 ayat 23 Roma 3 ayat 23 Karena semua orang telah berbuat dosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Sekali lagi Roma 3 ayat 23 Karena semua orang telah berbuat dosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Oke sekian firman Tuhan hari ini Jangan lupa dihafalkan ayat hafalannya Dan jangan sampai firman Tuhan hari ini Hanya masuk telinga Lalu keluar lagi dari telinga sebelahnya Jangan seperti itu ya adik-adik Firman Tuhan itu bersifat untuk mengajarkan Untuk mengingatkan supaya adik-adik Terus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Oke ya Yuk sekarang kita akhiri firman Tuhan hari ini Dalipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa Bapak dalam surga kami mengucap syukur Atas firman Tuhan hari ini Engkau telah mengingatkan kami Tuhan Bahwa kami semua manusia di dunia ini Seharusnya menerima kematian kekal Tetapi kami mengucap syukur Karena kami menerima kasih karunia dari engkau Melalui pengorbanan Tuhan Yesus Engkau menyelamatkan kami dari hukuman dosa Kami mengucap syukur Tuhan tidak ada habisnya Dan karena engkau sudah menyelamatkan kami Kami ingin memberikan segenap kehidupan kami ke Tuhan Tuhan tolong berikan roh kudusmu Tuhan Agar kami dapat selalu menghargai pengorbanan-Mu Melalui melakukan firman Tuhan setiap hari Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam namamu Kami berdoa dan mengucap syukur Sama-sama katakan Amin Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati kita semua Dadah Adik-adik yang mau memberikan persembahan kolekte Dapat mentransferkannya ke nomor rekening berikut Yuk adik-adik ajak teman atau saudara kalian Untuk beribadah bersama Dengan cara membagikan link video ini Itu juga salah satu cara kalian mengabarkan berita firman Tuhan loh Bapak terima kasih Bapak terima kasih Amin 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 Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati Dadah Bapak terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton